Kitab Yosua, Pasal 20 Kota-kota perlindungan Tuhan berfirman kepada Yosua, Suruhlah bangsa Israel agar menentukan kota-kota perlindungan, sebagaimana telah kuperintahkan kepada Musa. Apabila seseorang melakukan pembunuhan secara tidak disengaja, ia boleh lari ke salah satu kota itu dan dilindungi terhadap sana keluarga orang yang terbunuh itu, yang mungkin menaruh dendam dan ingin menuntut balas. Apabila orang yang telah melakukan pembunuhan secara tidak disengaja itu tiba di salah satu kota perlindungan, ia harus menghadap tua-tua kota di pintu gerbang kota dan menjelaskan apa yang terjadi. Mereka harus mengizinkan dia masuk kota dan memberi tempat kepadanya. untuk tinggal di antara mereka. Apabila orang-orang yang hendak menuntut balas itu datang untuk membunuh dia, janganlah menyerahkan dia kepada mereka, karena pembunuhan itu terjadi secara tidak disengaja. Orang yang melakukan pembunuhan secara tidak disengaja itu harus tinggal di dalam kota itu sampai ia diadili oleh para hakim dan terus tinggal di situ sampai imam besar yang memegang jabatan pada waktu kecelakaan itu terjadi meninggal dunia. Setelah itu, ia bebas untuk pulang kembali ke kotanya sendiri dan ke rumahnya. Kota-kota yang dipilih sebagai kota-kota perlindungan ialah Kadesh di Galilea di daerah pegunungan Naftali, Sihem di daerah pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba yang dikenal dengan nama Hebron di daerah pegunungan Yehuda. Tuhan juga memerintahkan agar di sebelah timur sungai Yordan dipisahkan tiga kota untuk itu, di seberang Yericho, yaitu Bezer di Padanggurun di tanah suku Ruben, Ramoth di Gilead di wilayah suku Gad, dan Golan di Basan di tanah suku Manasheh. Kota-kota perlindungan itu ditetapkan juga untuk orang-orang asing yang tinggal di Israel maupun untuk orang Israel sendiri, sehingga siapapun yang membunuh seseorang secara tidak disengaja dapat lari ke tempat itu untuk diadili dan tidak dibunuh oleh penuntut balas.